Assalamualaikum Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi Di channel saya Hari ini hari minggu ya Hari libur Selamat berlibur ya teman-teman ya Karena tidak Menjalani aktivitas Di hari ini Hari ini siang ini Cuaca Anginnya sepoi-sepoi ya Laut Bersahabat Tidak ada alun atau gelombang Bisa saja ya Teman-teman ya Tadi saya habis dari Scan barcode Kendaraan apa Bejaran kaki ya Ingin menanyakan Perihal tentang PPKM di Pelabuhan Baku ini Itu sementara Belum Belum diperkatat teman-teman ya Di Baku ini Karena PPKM Berlaku di Pulau Jawa dan Bali Jadi buat teman-teman Yang hari ini Ingin menyebrang Masih aman Penumpang pejalan kaki pun Masih Bisa genos ya teman-teman ya Informasinya Antara malam tuh Di Merak Sudah mulai Ini ya Sudah mulai Penyekatan itu Harus Antigen Di Pelabuhan Merak Jadi buat teman-teman semua Yang menyebrang Melalui Pelabuhan Merak Itu sudah Antigen Tidak ada genos lagi ya Antigen Dan Wajib membawa Surat vaksin Tuh teman-teman Surat vaksin ya Siang hari ini Masih Terlihat lengang ya teman-teman ya Padahal ini hari Minggu Kemungkinan Nanti mulai Sore atau Malam hari Sudah mulai padat nih teman-teman Sementara masih Mengalir-mengalir dan Masih lengang Bagi teman-teman semua Yang menyebrang pada hari ini Siang ini Mungkin Kondisinya seperti ini Masih lengang AKMP Ataya Ataya ini Persiapan santar Di Dermaga 3 Mantap ya Teman-teman ya Ini kapalnya Sultan Oke kita tengok Dermaga 1 Dan Dermaga Eskutif Atau ekspres Dermaga 1 Sementara belum ada Kapal Nanti ada kapal KMP Mufidah Di Dermaga 1 Menggantikan Tempanya tadi KMP Wira Kencana Ataya di Dermaga 6 Teman-teman Ataya Dermaga 6 Menggantikan Kapal Adinda Bindukharsa Mantap Celungnya mantap Ada KMP Mufidah Pasu Alur Persiapan santar Dermaga 1 Dan KMP Amadia Amarisa Persiapan santar Dermaga 3 Kita akan pantau Ke Dermaga Eskutif Jadi informasinya Seperti itu ya Teman-teman Di Bakauheni Untuk penyekatan Belum ini ya Belum Diperketat ya Teman-teman Masih Masih Genos Sementara di Scan Barcode Penumpang Perjalan Kaki Masih Genos Dan untuk Memakai jasa Pribadi Juga masih Bebas Dan aman Negara kita akan Lihat Ntar malam ya Kita pantau Ntar malam Saya akan memantau Ntar malam ya Teman-teman Jam kosong-kosong Informasinya jam kosong-kosong Itu mulai diberlakukannya Antigen Bukan genos lagi Antigen Dan Surat vaksin ya Tapi Di Bakauheni Belum ada informasi Itu hanya di Merah Baru di Merah ya Teman-teman ya Karena PPKM Masih diberlakukan Di Pulau Jawa dan Bali Lapangan parkir Dermaga 1 ya Masih kosong Masih hilang Parkiran depan kapal Baru terpantau Dua kendaraan truk KMP KMP Legundi Dermaga Ekspres KMP Mepida sudah mendekat Wih rombongan bis Apa ini? MPM Wih mantap MPM Bisminang Apa MPM Masih sepi Dermaga Ekspres Tapi Aparnya penuh Aparnya penuh Aparnya penuh Sepulah Iya Parah lagi selamat menikmati mulai perdatangan ya kendaraan karena merapatkan pelayanan termaga 1 KMP Amadea KMP Amadea termaga 3 termaga 3 KMP Amadea semuanya bertambah kendaraan truk yang di lapangan parkir depan kapal akhirnya penuh juga teman-teman KMP Ligundi karteknya penuh upper deck ada satu unit di bawah lapangannya kosong lapangannya kosong untuk kendaraan truk kosong pula untuk lapangan parkir kendaraan pribadi jadi infonya seperti itu ya teman-teman ya di Bakoheni masih bebas siang hari ini sampai malam untuk kendaraan untuk pejalan kaki masih genos entar malam saya pantau yang jam kosong-kosong apakah ada peraturan baru ya di pelabuhan Bakoheni tapi sementara saya pantau di lapangan kemarin-kemarin ya yang bulan Mei tempat posko rapi tes itu belum ada sampai sekarang karena PPKM masih berlaku di Pulau Jawa makanya di sekitaran Banten itu sudah mulai penyekatan teman-teman wah isinya pasukan pickup penumpang penjalan kaki masih lumayan ramai karena hari minggu ya pribadi masih terpantau masih adanya perang dari merah karena di merah diterapkan antigen mulai nanti malam dan kosong-kosong antara ada KEV Batu Mandi ini menggantikan kapal KMP Legundi di Dermaga Express ada KMP Munich 9 di Dermaga 2 menggantikan KMP Trima Selayla sudah mau selesai pelayanan ya apa pemuatan itu itu ALS ALS Alvinah baru bertolak dari Termaga 4 terima di KMP batu mandi KMP Lai Gundi Sudah bertolak dari termaga Express atau S-Kutip Jadi informasinya seperti itu ya teman-teman ya Siang ini di Bakau masih aman Dan bebas untuk pengguna jasa kendaraan Untuk pengguna jasa penjalan kaki Masih genos di Pelabuhan Bakau ini Informasi nanti malam Saya pantau ya Jam kosong-kosong Apakah ada peraturan baru di Pelabuhan Bakau ini Menyangkut tentang aturan PPKM ya Yang diterapkan pemerintah Oke sekian saja Info terkini di Pelabuhan Bakau ini Selamat beristirahat Alam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati